Intro 16 tahun setelah berlangsungnya Perang Aceh Tepatnya pada tahun 1889 Disamping Panglima Polem Pemimpin-pemimpin adat yang sedia Kepada Sultan Muhammad Dawud Shah Antara lain Dimukim 26 Pemimpin perlawanan yang sedia Pada Sultan Muhammad Dawud Shah Di antaranya yaitu Tengku Nyakmakam Pang Analan Pocot Matahir dan Tengku Mat Amin Sedangkan dimukim 22 Dan Lam Sayun yaitu Tengku Pantekulu dan Tengku Ali Lam Kera Dimukim 9 Sagi 25 Bergerak pula Tengku Cik Kutakarang Tengku Mat Saleh dan Habib Samalanga Mukim 5 Yang ikut di barisan Sultan yaitu Tengku Dicali Selain itu beberapa pemimpin Perang Gerilya yang aktif Yaitu Tengku Bet Tengku Raya Habib Long Dan Tengku Husin Leung Bata Pada tahun 1894 Akibat sengketa berlarut-larut Tengku Abdul Latif Bintara Kemangan Telah merebut Tiga mukim Ilot Andu Dan Metarum Dari Pidi Tanpa memperdulikan Keputusan Sultan Muhammad Dawud Shah Menyebabkan Sultan Terpaksa bertindak tegas Memulangkan Balik lagi Wilayah itu Ke Pidi Tapi di samping itu Sultan terpaksa Dihadapkan dengan Flight Acomply Bulan Desember 1894 Bintara Kemangan Tengku Abdul Latif Memaksa Sultan Keluar dari Kemala Istananya dibakar Terpaksalah Sultan Memindahkan Pusat Pemerintahan Aceh Ke Rebe Bidi Di sana Ada sebuah istana tua Yang dibangun Oleh Al-Marhum Sultan Iskandar Muda Di tempat ini Sultan tidak dapat Berdiam lama Kemudian beliau Pindah lagi Ke Padang Guhang Padang Tiji Mukim Delapan Setelah berada Di sini Para Panglima Panglima dari Sultan Merasa tersinggung Atas perlakuan Terhadap Sultan Muhammad Dawud Shah Dua Di antara Panglima itu Habib Hong Dan Tengku Pantai Glima Telah mengerahkan Pasukan sejumlah 500 prajurit Sambil mengadakan Pembersihan Lewat metara Andi dan Lala Menuju Kemala Serta memulihkan Kedudukan Sultan Muhammad Dawud Shah Di sana Semenjak itu Pengaruh Sultan Bertambah baik Sampai menyelang Serangan Belanda Besar-besaran Ke Kemala Sultan Muhammad Dawud Shah Kemudian ditawan Pada Tahun 1903 Dan Habib Hong Sendiri Syahid Dalam sebuah Perperangan Yang dahsyat Dengan Belanda Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton